Halo sobat pendidik ikan, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penebaran ikan nila. Nah, ini ikan nila sudah kita karantina. Di video sebelumnya, sobat bisa cek ya di link di deskripsi. Di video sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa untuk karantina 3-4 hari saja. Tapi karena dengan berbagai kesibukan, ini baru ada kesempatan untuk melakukan pemindahan untuk penebaran di kolam pembesaran untuk benih ikan nila ini. Tapi tidak apa-apa sobat pendidik ya, karena selama di waring ini kita pastikan diberikan pakan yang sudah difermentasi. Dan ini sudah dipastikan semua sehat, sobat pendidik ya. Oke, tidak berlama-lama lagi. Kita akan langsung pindahkan ikan nila ini. Oke, sobat pendidik ya. Nah, ini ada beberapa ikan yang mati. Beberapa ekor. Seperti ini ya. Nah, di dalam karantina, ikan yang kurang sehat, dia akan mati di dalam waring penampungan ini. Dan yang tertinggal sudah dipastikan semua sehat. Jadi itu salah satu fungsi dalam karantina. Jadi kita bisa mengetahui survival rate-nya. Berapa jumlah ikan yang mati, dan berapa jumlah ikan yang masih hidup. Ini akan membantu kita dalam menentukan FCR-nya. Oke, sobat pendidik ya. Jadi, arah baiknya ikan di karantina ya. Agar supaya ikan yang mati, akan mati di dalam waring penampungan atau waring karantina ini. Kali lagi, yang tertinggal ini sudah dipastikan semua sehat. Oke, kita akan pindahkan ya. Ini sehat-sehat, sobat pendidik ya. Oke, kita akan tebar di bak ini, sobat pendidik ya. Ini bak, hanya bak kecil saja. Nah, untuk pendebaran ikan ini lah, ada tahap-tahap yang harus sebat budaya lakukan ya. Pertama, bak ini harus kita sterilkan. Sebisa mungkin sudah tidak ada ikan di sini. Apalagi ikan predator. Kalau mungkin di lokasi, sobat budaya, yang ada ikan predator, seperti ikan kabus. Sebisa mungkin kita sterilkan dulu. Kemudian, kita kondisikan dulu. Masuk sumber airnya, inletnya, seperti ini sobat budaya. Dan pembuangannya. Nah, penting sekali sobat budaya ya. Kita pastikan untuk pembuangannya ini sudah bagus ya. Artinya, ikan tidak akan keluar saat kita melakukan pendebaran. Karena biasanya, ikan ni lah yang baru ditebar, dia akan mencari dua lokasi. Pertama, sumber air masuk seperti ini. Dan, air keluar. Nah, jadi sobat budaya harus pastikan bahwa untuk air keluarnya atau pembuangannya sudah kita amankan. Oke, sobat budaya, ini sudah selesai kita melakukan pendebaran. Nantinya, ikan ini kita akan puasakan dahulu paling cepat tiga hari. Jadi, setelah tiga hari baru bisa kita kasih pakan. Nah, ikan yang baru ditebar biasanya dia akan langsung ke sumber air, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, dia berkumpul ya. Kemudian, di pembuangannya. Nah, seperti ini, bisa lihat ya. Nah, ini ada banyak yang berkumpul di pembuangan. Jadi, kalau kita tidak kasih pengaman, ya, pasti ini sudah langsung sehanyut. Kemudian, untuk tips budidayanya, saya sudah bahas dalam video lainnya ya. Buat budaya bisa cek di link deskripsi atau klik di sini ya. Nah, nantinya, ikan ini atau di bug ini akan kita jadikan video belajar. Nanti, setiap, ya, mudah-mudahan dua minggu sekali, saya akan upload perkembangan ikan nila ini. Kemudian, saya akan bagikan tips-tipsnya, cara-caranya, termasuk manajemen pakannya, perawatan dan pengobatannya jika terjadi sakit. Dan sebagainya, kita akan bahas dalam video-video selanjutnya. Oleh karena itu, Sobat Budidaya, ikuti terus ya tahapan-tahapan budidaya di Iktus Tondei. Oke, sampai di sini dulu ya. Bagi Sobat Budidaya yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Agar supaya ketika ada video baru tentang update budidaya di bug ini, Sobat Budidaya akan langsung dapat notifnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Dan jika video ini bermanfaat, boleh kasih like. Dan terima kasih ya sudah menonton sampai di detik ini. Oke, Sobat Budidaya, sampai jumpa di episode berikutnya. Sobat Budidaya. Sobat Budidaya. Sobat Budidaya.